kenapa harus mindfulness harus dengan meditasi karena mohon maaf ya Bante, saya kan non-Buddhis saya tahu saya, kalau misalnya kita melakukan kegiatan seperti melukis, ataupun bahkan dari lagu dan lain-lain itu, kita bisa menemukan mindfulness, apalagi kepribadian orang itu kan berbeda-beda ya Bante, ada orang yang memang tidak bisa hanya duduk diam dan lain-lain itu, ada yang tidak bisa dan memang ada juga yang sukanya demikian lalu yang kedua tadi waktu meditasi itu sempat terlintas bagaimana cara kita untuk bisa melepas kebencian dan dendam pada seseorang, karena memang kalau secara logika pun itu merugikan diri kita sendiri, karena kalau kita benci sama orang, kita dendam sama orang itu kan kita juga merusak diri sendiri merusak batin sendiri, itu cara lepasnya bagaimana ya Bante, terima kasih ya kenapa mindfulness dibutuhkan dalam bermeditasi dan apa bedanya dari ketika orang melakukan hal lain seperti tadi melukis mungkin menari dengan mindfulness sebenarnya yang dimunculkan dalam bermeditasi itu tidak hanya sekadar mindfulness saja selain ada mindfulness atau perhatian juga harus ada kebijaksanaan kebijaksanaan adalah mengetahui memahami mana yang baik mana yang tidak baik mana yang bermanfaat mana yang merugikan karena kalau hanya sekedar mindfulness tanpa ada pemahaman yang baik di sana alih-alih pikiran yang buruk tersebut itu berkurang tapi bisa berkembang contohnya apa yang paling sederhana sebenarnya kalau hanya sekedar perhatian mohon maaf bahkan binatang pun juga memiliki kalau hanya sekedar mindful ketika melakukan sesuatu bahkan binatang bisa memiliki tetapi yang tidak bisa dimiliki adalah kebijaksanaan bagaimana binatang bisa memiliki sebagai contoh adalah kalau mungkin Anda pernah melihat seekor kucing yang sedang berusaha memangsa cicak misalnya di tembok ketika dia mengendap-endap berjalan dengan pelan-pelan memperhatikan mangsanya dia pun juga punya mindfulness dia punya perhatian kalau tidak punya perhatian dia akan serampangan saja jalannya bahkan jalannya lebih pelan daripada ketika kalian bermeditasi jalan betul tidak jadi kucing lebih pelan ketika berjalan mengendap-endap ingin memangsa mangsanya dan ketika dia kemudian duduk dia memperhatikan mangsanya dia memperhatikan dengan fokus memperhatikan dengan penuh perhatian karena kalau tidak begitu mangsanya pergi dia tidak tahu dan ketika kemudian dia menerkam mangsanya dia pun juga tahu persis apa yang dia lakukan dengan penuh perhatian fokus di sana tetapi pertanyaannya adalah apakah kucing tersebut sedang bermeditasi tidak kan kenapa tidak bermeditasi walaupun dia punya perhatian dia tidak tahu yang dia lakukan sejujurnya adalah merugikan makhluk lain yang dilakukan atas dasar keserakahan dan juga kebencian demikian pula kita manusia kan kita sering melihat orang misalnya sedang memancing ikan ya kan ketika dia memancing dia melakukan dengan penuh perhatian kalau tidak penuh perhatian begitu sedikit saja pangcinya bergerak dia tidak akan terasa tapi karena dia penuh perhatian dia tahu apa yang dia lakukan maka pancingnya bergerak sedikit saja dia langsung tarik dia tahu nah tetapi apakah orang yang memancing demikian walaupun punya perhatian dikatakan sedang bermeditasi tidak kenapa karena tidak punya kebijaksanaan tidak tahu bahwa ini sebenarnya merugikan makhluk lain nah meditasi dengan perhatian ini sebenarnya hanya salah satu faktor salah satu faktor agar ketika pikiran-pikiran buruk muncul kemudian diketahui ketika yang baik-baik muncul juga diketahui sehingga mindfulness ini juga nantinya membawa kepada kebijaksanaan tapi kalau kemudian hanya sekedar perhatian tanpa ada kebijaksanaan itu bukan meditasi yang yang dipraktikan tapi sekadar ya orang fokus dengan pekerjaannya orang perhatian dengan pekerjaannya tetapi tidak ada pengetahuan tidak ada kebijaksanaan maka di sini dalam bermeditasi juga memang harus diawali dengan kebijaksanaan harus didasarkan di sana ada kebijaksanaan mengapa seperti paparan meditasi itu diberikan itu sebenarnya untuk supaya kita melakukan atau mengembangkan perhatian tetapi di saat yang sama juga ada kebijaksanaan sehingga kita tidak hanya sekedar perhatian tapi juga di situ ada pemahamannya kenapa kita melakukan demikian alasannya apa kenapa kita perhatian tetapi tidak terseret oleh suka dan tidak suka alasannya apa nah alasan-alasan inilah yang sebenarnya penting untuk dipahami dan juga dimasukkan di dalam meditasi dan itu adalah kebijaksanaan maka yang membedakan adalah kebijaksanaan dan tanpa kebijaksanaan orang bisa punya perhatian tetapi tidak ada kebijaksanaan contoh yang paling sederhana adalah misalnya orang main game seringkali bahkan umat Buddha sendiri seringkali menyampaikan Rubante bukankah kalau kita sedang main game itu kan meditasi juga kok bisa kan ada konsentrasi ada perhatian tetapi masalahnya adalah ketika main game tersebut apakah pikiran-pikiran buruk berkurang atau bertambah walaupun dia melakukan dengan perhatian dengan konsentrasi tetapi ternyata kalau diperhatikan pikiran buruk semakin berkembangkan semakin bertambah menjadi lebih serakah kemudian kebencian muncul emosi muncul tidak sabar kan begitu artinya walaupun ada perhatian ada fokus tapi tidak ada kebijaksanaan yang bukan meditasi maka meditasi adalah perhatian dan juga kebijaksanaan dan bahkan tidak hanya dua ini selain ada perhatian ada kebijaksanaan ada upaya upaya yang benar artinya apa dengan perhatian kita tahu apa yang sedang terjadi dan ketika tahu apa yang sedang terjadi yang kemudian kita memiliki kebijaksanaan dengan cara kita mengakumulasi melalui belajar melalui mendengar maka begitu kita tahu apa yang terjadi kita tahu pula oh ini tidak baik oh ini baik ini merugikan ini bermanfaat kita tahu tetapi kalau hanya sekedar tahu ini baik ini buruk kalau tidak ada upaya untuk mengembangkan yang baik untuk melenyapkan yang buruk ya sama saja maka harus ada upaya upaya untuk bagaimana mengembangkan yang baik melenyapkan yang buruk contohnya apa kita meditasi karena kita punya perhatian begitu rasa ngantuk muncul ya kita tahu ada rasa ngantuk itu kebijaksanaan mengetahui ini adalah rasa ngantuk dan ini adalah tidak bermanfaat itu kebijaksanaan tapi tidak hanya berhenti di situ harus ada daya upaya benar mengupayakan agar rasa ngantuk itu lenyap entah dengan apapun caranya seperti yang tadi malah mungkin dengan menggunakan tekat untuk tidak melewatkan satu pun nafas dari perhatian itu adalah upaya supaya ngantuk itu lenyap maka tiga ini tidak bisa dipisahkan ada perhatian ada kebijaksanaan ada upaya nah kalau tiga ini dilakukan itulah yang sebenarnya disebut sebagai pengembangan batin atau meditasi nah itu yang membedakan dari orang punya perhatian punya konsentrasi punya fokus akan tetapi tidak ada kebijaksanaan bahkan tidak ada upaya untuk melenyapkan yang buruk mengembangkan yang baik dan itu bukan meditasi yang dimaksud begitu ya nah kemudian berkenaan dengan kebencian sebenarnya sudah sangat bagus pertama karena ada perhatian dalam batas tertentu kemudian tahu ini adalah kebencian dan karena ada kebijaksanaan dan tahu juga ini adalah tidak bermanfaat ini merugikan diri saya nah sekarang yang menjadi problem adalah tinggal bagaimana mengupayakan mengupayakan agar kebencian itu bisa lenyap upayanya bisa macam-macam sebenarnya kalau benar-benar pemahaman bahwa kebencian ini tidak bermanfaat kebencian ini merugikan dan itu direnungkan lagi dan lagi itu juga bisa menjadi senjata untuk melenyapkan kebencian yang muncul jadi setiap kali kebencian muncul langsung kita handle dengan perlindungan bahwa ini tidak baik ini tidak bermanfaat yang rugi saya sendiri jadi diibaratkan seperti kalau kita membenci orang lain itu seperti seseorang yang melimpar orang lain dengan besi panas ataupun dengan kotoran siapa yang terbakar terlebih dahulu yang kotor terlebih dahulu siapa diri sendiri artinya yang betul-betul menderita ya kita sendiri orang lain bisa menderita kalau mereka merespon kalau mereka tidak merespon happy-happy saja tidak menderita tapi yang jelas menderita adalah diri kita nah kalau pernungan-pernungan demikian tentang ketidak bermanfaatan kerugian dari membenci itu dimunculkan di sana lama-kelamaan itu bisa menjadi senjata setiap kali kebencian muncul langsung merenungkan ketidak manfaatannya lenyap nanti muncul lagi tidak apa-apa muncul lagi tapi begitu direnungkan lagi lenyap lagi sampai kemudian pernungan yang tadinya itu masih seperti tumpul itu bisa menjadi senjata tajam begitu kebencian muncul langsung ingatan tentang ketidak manfaatannya muncul dan langsung lenyap dan lama-kelamaan kebencian kekuatannya akan semakin melemah jadi ada sebuah perumpamaan begini kalau misalnya ada ladang ladang jagung kemudian ada penjaga ladang jagung tersebut dan ada sapi yang biasanya dia itu merusak karena dia suka dengan tanaman jagung maka dia akan datang ke ladang tersebut untuk memakan tanaman jagung nah karena si penjaga ini orang yang waspada orang yang bijaksana begitu sapinya datang wah diketahui kan setelah mengetahui apa yang dia lakukan dia membuat berbagai macam cara bagaimana supaya sapi itu bisa terusir apakah dengan cara berteriak atau dengan cara mencampuk sapi tersebut atau dengan cara memukul sapi tersebut dia lakukan nah kemudian sapi itu tentunya akan lari tetapi yang namanya sapi walaupun sudah dicampuk dipukul diteriaki dalam waktu yang lain pasti datang lagi namun kalau setiap kali datang kemudian dicampuk setiap kali datang dipukul lama kelamaan sapi itu pun juga akan jerah dia akan tahu kalau saya ke ladang tersebut pasti kena campukan lebih baik ke ladang yang lain saja kan begitu kan nah jadi dia akan kapok sendiri dan tidak akan kembali lagi nah seperti itu ketika kita memperhatikan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat yang buruk jadi diibaratkan kalau batin kita itu adalah ladang ladang tanaman jagung tersebut sedangkan penjaga ladang tersebut adalah perhatian kita perhatian yang kemudian juga didasari oleh atau disertai oleh kebijaksanaan dan juga upaya yang benar itu itu adalah penjaganya nah begitu nah sedangkan kotoran batin itu adalah sapinya jadi kotoran batin itu adalah sapi yang ingin merusak ladang jagung kotoran batin yang ingin merusak batin itu sendiri nah karena ada perhatian ada kebijaksanaan ada daya upaya benar begitu kotoran batin muncul langsung dideteksi langsung diketahui oh ini tidak baik ini tidak benar ini tidak bermanfaat kemudian ada upaya untuk mengusir kotoran batin tersebut begitu diusir akan kotoran batin akan lenyap tapi yang namanya kotoran batin seperti halnya tadi sapi akan datang lagi mungkin kalau sapi 5-6 kali datang dia kapok dia jerah tapi kalau kotoran batin itu tidak jerah-jerah mungkin ribuan kali pun juga tidak jerah-jerah tapi sebenarnya akan menjadi sama kalau kemudian setiap kali muncul kemudian diusir muncul diusir muncul diusir lama-kelamaan kekuatan dari kebencian atau kotoran batin tersebut juga akan lenyap kekuatannya akan semakin melemah nah itu yang harus kita lakukan oleh sebab itu cara yang baik untuk melepaskan kebencian salah satu caranya sebenarnya adalah tadi merenungkan ketidakmanfaatan dari kebencian tersebut dan juga sebenarnya banyak cara lain seperti cara yang lain adalah kita bisa mengembangkan cinta kasih artinya kalau betul-betul batin kita itu sudah bergembang dalam cinta kasih mustahil kebencian akan muncul dan itu seperti sebenarnya sedia payung sebelum hujan jadi sebelum hujan kita harus sedia payung sebelum kebencian itu muncul kita harus senantiasa mengembangkan cinta kasih maka kebencian tidak akan mudah muncul dalam batin kita atau kita bisa melihat sisi positif dari sesuatu atau orang yang dibenci karena begini mengapa kita itu bisa memunculkan kebencian kalau di dalam ajaran buddha itu kebencian muncul karena ada padiga nimita padiga nimita adalah seperti kesan-kesan ingatan-ingatan persepsi-persepsi terhadap objek yang menimbulkan kita benci misalnya kita ingat dengan seseorang yang dulu pernah merugikan kita kemudian karena kita ingat ada tanda dari orang yang pernah membenci kita muncullah kebencian nah kebencian muncul karena kita hanya melihat sisi negatif dari sesuatu dari kalau dalam contoh ini dari orang tersebut maka anjurannya adalah cobalah kita melihat ada tidak satu saja tidak usah kalau syukur-syukur bija banyak satu saja kebaikan dari orang tersebut entah dari ucapannya atau entah dari perbuatan jasmaninya oh mungkin sejahat apapun dia dia pernah membantu kita pernah membantu orang lain sejahat apapun dia mungkin dia pernah mengucapkan kata-kata yang indah kata-kata yang menyenangkan itu yang kita ingat kalau kita bisa mengingat kebaikan orang tersebut satu saja kita ingat maka kebencian juga akan menjadi luntur nah yang membuat kita benci karena kita melihat keburukannya saja tapi kalau kita ingat kebaikannya satu saja kebaikan yang apapun itu kebencian pasti akan luntur lantas bagaimana kalau misalnya kok ternyata tidak ada satu pun kebaikan yang pernah dia lakukan entah itu ucapan atau perbuatan jasmani bagaimana kita bisa tetap memunculkan cinta kasih atau menghilangkan kebencian nah ketika melihat orang yang demikian dianjurkan lihatlah orang demikian seperti ketika kita melihat seorang pengemis ketika kita melihat seorang pengemis apa yang terjadi kita pasti kasian apalagi kalau pengemis tersebut memang pengemis yang betul-betul membutuhkan membutuhkan bantuan bukan pengemis yang yang kadang-kadang berpuda-puda kan tapi pengemis yang membutuhkan bantuan mungkin dia ada apa disabilitas kemudian membutuhkan bantuan pasti kita kasian loh kenapa kok dengan orang yang hanya melakukan kejahatan kok kita kasian ya kita kasian karena apa orang yang sedang melakukan kejahatan dia itu bukan orang bahagia harus diingat orang yang melakukan kejahatan itu bukan orang bahagia dia itu orang yang sedang menderita ketika dia sedang memiliki kebencian dia orang yang menderita ketika dia sedang marah-marah dia sedang mengungkapkan keserakahannya itu orang yang menderita lah masa ketika melihat orang yang menderita kita kemudian membenci kan harusnya malahan kita kasihan kan dan belum lagi apa yang dia lakukan nanti kedepannya juga akan memberikan penderitaan bagi dia maka apapun yang dia lakukan berkenaan dengan kejahatan itu semua memberikan penderitaan bagi dia sendiri nah melihat bahwa dia orang yang sedang menderita dan orang yang sedang melakukan perbuatan yang nantinya dia mendapatkan penderitaan maka kita hendaknya merasa kasihan. Nah kalau sudah kasihan ya kebencian akan lenyap. Nah itu juga menjadi satu hal yang baik untuk kita renungkan jadi selalu melihat sisi positif dari setiap kejadian artinya untuk melenyapkan kebencian zaman dahulu ada seorang biksu seorang biku namanya Biku Puna nah bante ini berasal dari satu wilayah yang jauh dari tempat dimana Sang Buddha hidup di daerah namanya Sunaparanta Sunaparanta itu itu dekat pantai kalau lurus terus itu ke Arab tapi dia kemudian pergi ke daerah kalau sekarang ya daerah 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 patna begitu kan daerah sawati dekat patna begitu daerah bihar nah jauh sekali dia menjadi biksu suatu kali bante puna ini ingin kembali ke Sunaparanta untuk menghabiskan namanya masa wasa itu musim hujan disana nah Sang Buddha menanyakan bukankah orang Sunaparanta itu orangnya kasar-kasar suka berucap kasar lantas bagaimana kalau kemudian mereka berkata kasar kepada biku Puna nah biku Puna kemudian menjawab kalaupun mereka berbicara kasar dengan saya saya akan tetap berpikir bahwa orang Sunaparanta itu sangat baik sungguh baik karena mereka hanya berbicara kasar tapi tidak memukul dengan tangan ke saya melihat sisi positifnya kemudian Sang Buddha menyampaikan kalau misalnya mereka memukul dengan tangan-tangan mereka lantas bagaimana kalaupun sehariannya mereka memukul saya dengan tangan-tangan mereka saya akan tetap berpikir bahwa orang Sunaparanta sungguh baik sangat baik karena mereka tidak memukul saya dengan batu lantas kalau memukul dengan batu bagaimana tetap saya akan berpikir mereka sangat baik karena mereka tidak menusuk saya dengan senjata lantas kalau mereka menusuk saya dengan menusuk bantai Pukuna dengan senjata apa yang mesti dilakukan tetap saya berpikir baik karena mereka tidak membunuh saya jadi selalu melihat sisi positif sehingga apa sehingga tidak memunculkan kebencian itu semua sebenarnya bagian dari pengembangan batin dan itu semua bisa terjadi kalau kita punya perhatian punya kebijaksanaan punya daya upaya yang benar nah oleh sebab itu kebencian bisa dilinyapkan dengan berbagai macam cara dan asal cara-cara yang dilakukan itu kemudian dilakukan lagi dan lagi itu dibatalkan seperti orang yang mengasah senjata mungkin awalnya tumpul sepertinya tidak bisa memotong kebencian tapi kalau kemudian diasah terus digunakan terus lagi dan lagi lama-kelamaan itu bisa menjadi tajam dan bisa menjadi senjata yang ampuh untuk melenyapkan kebencian begitu ya ya